Halo pemirsa, program New Screen kembali menemani Anda. Menyampaikan berbagai informasi ekonomi dan bisnis dalam negeri. Selain dua informasi utama tadi, sejumlah informasi ekonomi dan bisnis lainnya akan kami hadirkan. Tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini agar kita terbebas dari COVID-19. Bersama saya, KZ7, inilah New Screen selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan skema KPBU dalam melakukan pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing. Dengan memanfaatkan skema KPBU, Pemda tidak perlu lagi menunggu APBN atau APBD dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Kementerian Keuangan mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dalam melakukan pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing. Pasalnya ruang gerak fiskal untuk mendukung infrastruktur berkelanjutan tengah menghadapi tantangan luar biasa yang dipicu oleh kondisi global saat ini. Menurut Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan, Brahman Tio Isdijoso, dengan memanfaatkan skema KPBU, Pemda tidak perlu lagi menunggu APBN atau APBD dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Minta begitu kepada kita semua untuk berupaya semaksimal mungkin membawa rekan-rekan di pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, untuk tidak terpaku dalam melakukan pembangunan infrastruktur itu dengan menunggu APBN ataupun APBD. Kementerian Keuangan mengakui beban APBN dan APBD saat ini cukup besar, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu. Ditambah lagi, seluruh negara harus menghadapi kejualan global yang memicu inflasi di berbagai belahan dunia. Salah satu cara agar pembangunan infrastruktur berkelanjutan tidak mandek yang didengan memanfaatkan skema KPBU. Jakarta, Tim Liputan, ADS Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.